bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur atas kadir Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpa rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan semangat untuk selalu bersama dalam berbagi ilmu pengetahuan dalam musim pandemi COVID-19 salam dan selawat kepada jenungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad kembali bersama saya Dr. Raduyendra SSIMSC bersama kampus dunia maya www.raduinstitute.com kita akan lanjutkan edisi khusus pembahasan soal untuk seri yang ke-58 oke kita akan lihat soal yang akan kita bahas bersama kita akan bahas soal yang sudah seri ke-58 oke ini dia edisi khusus seri ke-58 masih dalam buku Probability and Statistics for Engineer and Scientist X Edition oke sekarang kan Ronald Ewald Paul dan kawan-kawan kita lihat soal yang pertama 4.34 let's X be random variable with the following probability distribution find the standard deviation nah standard deviation ini berhubungan dengan variasi kita tahu bahwa rumus variasi X adalah ekspektasi X kuadrat nah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan nah beda ya yang satu ekspektasi X kuadrat yang satu ekspektasi X dikuadratkan sedangkan standar deviasi yang dimaksud adalah kalau kita singkat dengan standar deviasi yang SD maka dia adalah akar dari variasi X nah ini dia hubungannya nah tentu langkah pertama kita dapatkan dulu ekspektasi X nah karena dia ini variable acak diskret maka ekspektasi X adalah sigma X dikali dengan FX-nya oke berarti sama dengan X-nya dimulai dari min 2 kali 0,3 oke ditambah dengan 3 dikali dengan 0,2 oke ditambah dengan 5 dikali dengan 0,5 oke ini berarti min 0,6 3 per 10 3 per 10 tambah disini 3 dikali 2 per 10 juga sama 2 kali 3 per 10 6 per 10 ini 3 kali 2 per 10 juga 0,6 sama aja ini ditambah dengan 2,5 2,5 berarti sama dengan 2,5 jadi ekspektasi X kita adalah 2,5 3 per 10 6 per 10 2 per 10 6 per 10 oke nah selanjutnya kalau kita mau mencari ekspektasi X dikuadratkan nah jadi kalau kita memerlukan ekspektasi X dikuadratkan itu berarti nilainya adalah 2,5 kuadrat 2,5 kuadrat atau 25 per 10 6,25 oke mungkin disini 6,25 ya coba tes 25 kali 25 berapa dia kelima kali 25 5 12 0 6,25 oke oke 2,5 per 10 0,25 nah sedangkan untuk berikutnya kita ingin mengetahui ekspektasi dari X kuadrat nah ini beda dengan yang tadi ini tentu rumusnya menjadi sigma X kuadrat dikali dengan FX nah beda yang tadi ya berarti disini min 2 kuadrat dikali dengan 0,3 nah ini 3 kuadrat 3 kuadrat 3 kuadrat dikali 0,2 ditambah dengan 5 kuadrat dikali dengan 0,5 ah ini dia berarti disini 4 dikali 3 per 10 berarti 1,2 disini tambah 9 dikali dengan 2 per 10 1,8 disini ditambah dengan 25 dikali dengan 5 per 10 25 x 5 125 12,5 oke 25 x setengah oke 12,5 berarti ekspektasi X kuadratnya ini jumlahkan biasa 1,2 3 berarti ini 15,5 nah variasi X kita rumusnya tadi adalah ekspektasi X kuadrat oke dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan ini beda ini yang dikuadratkan berarti sama dengan 15,5 dikurang dengan 6 0,25 ya kira-kira 8 9 9,25 8,25 kalau dijumlahkan 0 14,9 ini kita hapusnya 9 oke ini 9,25 nah ini dia 9,25 jadi yang dimaksud dengan standar deviasi yang kita inginkan adalah akar dari 9,25 ini dia ya berapa dia cari aja lah pakai kalkulator selesai 9,25 per 100 9,25 9,25 itu kalau 930 35 kalau kita ambil 35 kali 35 itu sudah seribu mungkin 5 2 17 15 udah lebih pandai-pandai lah cari kalkulator oke nah kira-kira seperti ini hasilnya oke dapatlah standar deviasi nah kita lanjutkan dengan soal kita yang berikutnya oke yang berikutnya soal kita 4.35 the random variable x representing the number of errors per 100 lines of software code has the following probability distribution find the variance x ini find the variance x berarti sama saja kalau variance x f x itu sama dengan ekspektasi x kuadrat sama saja dikurang dengan ekspektasi x dikuadratkan nah ini rumbu saya ini juga cari ekspektasi x dulu ekspektasi x kita adalah sigma x fx oke berarti sama dengan 2 dikali 0,01 oke tambah dengan 3 kali 0,25 3 kali 0,25 oke ditambah 4 kali 0,4 4 0,4 ditambah dengan 5 kali 0,3 ditambah dengan 6 kali 0,04 oke ini dia 1 per 100 2 per 100 0,02 oke tambah dengan 25 per 100 75 per 100 0,75 tambah dengan 4 per 10 1,6 tambah dengan 15 per 10 1,5 ditambah dengan 4 per 100 24 per 100 0,24 nah ini jamblahkan sajalah ini kalau kita jamblahkan ini 0,02 0,77 tambah 0,24 kita jamblahkan kebawah sajalah cica tak tahu sajalah 0,77 ditambah dengan 0,24 ditambah dengan 3,1 oke 1,6 1,5 5,11 3,1 3,1 di 3,10 boleh tambah 11 naik 1 11 lagi naik 1 4,11 ini tidak ada salah ya 1,1 ini ini 10 1 oke 4,11 nah ini adalah rata-ratanya nah ini nah langkah berikutnya tentu dapatkan ekspektasi X dikuadratkan nah ini penting ya 4,11 kuadrat 4,11 kuadrat nah cari aja lah cekan kalkulator walas carinya lalu yang berikut kita dapatkan ekspektasi X kuadrat ekspektasi X kuadrat yaitu sigma X kuadrat kali FX nah beda dengan yang tadi berarti sama dengan disini X nya 2 kuadrat kali 0,01 tambah 3 kuadrat kali 0,25 oke tambah 3 kuadrat 4 kuadrat kali 0,4 oke tambah 5 kuadrat kali 0,3 tambah 6 kuadrat kali 0,04 nah ini berarti sama dengan 4 kali berarti 0,04 tambah 9 kali 0,25 berarti kalau kita coba 25 kali 9 5 disini naik 4 18 22 22 2,25 oke 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 kali 9 oke terus di jumlah tambah lagi dengan 16 kali 4 per 10 16 dikali 4 64 64 berarti 6,4 nah 6,4 disini 16 kali 4 per 10 tambah dengan 25 kali 3 per 10 7,5 tambah dengan 36 kali 4 per 100 36 kali 4 4 naik 2 144 1,4 tempat berarti disini tambah 1,4 nah ini dia nah ini hasilnya kira-kira ini ya kalau mau kita coba coba ajalah berarti ini 2,0 0,4 2,29 0,29 0,4 tambah dengan 6,4 tambah 7,5 13,9 tambah dengan 1,44 oke kita lagi ada kegangguan teks berarti disini 1,44 ma 44 Allah ma salih alam alhamdulillah 13 naik 1 berarti 16 naik satu lagi berarti 123 57 17,63 oke hapus dulu biar cantik oke disini 17 63 sama dengan 17,63 nah variasi X yang dimaksudkan adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X yang dikuadratkan berarti sama dengan 17 63 dikurang dengan 4,11 kuadrat ini ya berapa hasilnya tekan kalkulator tekan kalkulator oke kalau begitu apa yang kita lakukan pada malam ini ternyata sangat menarik sekali untuk dilanjutkan untuk edisi-edisi ke depannya kita sudah sampai kepada teori variasi X ingat teori variasi X selalunya adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan saya selalu berpesan kepada siswa Indonesia selalu untuk tetap bersemangat belajar oke kita tetap harus tetap semangat belajar jangan pernah bosan oke jangan pernah bosan dan selalu perhatikan kita tetap terus belajar saya rasa cukup dulu apa yang kita bahas pada sesi yang ke-58 jumpa lagi pada sesi berikutnya wabillai tefek walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati